Pengauditan berdasarkan risiko sehingga kita perlu mengetahui risikonya apa. Supaya audit itu bisa efisien. Kita hanya fokus ke bidang-bidang tertentu atau area tertentu yang memerlukan kuas badan tinggi. Nah itu didapatkan dengan mengidentifikasi mana saja yang beresiko pada klien yang di audit. Begitu kita masuk ke proses bisnis, itu ada risiko yang lebih spesifik lagi, risiko yang tadi risiko secara umum. Minggu lalu sudah saya terangkan dari teman-teman yang presentasi, ada berbagai macam risiko yang kita identifikasi secara keseluruhan berdasarkan risiko bisnisnya. Dan itu nanti akan kita pecah-pecah berdasarkan apa dampak dari risiko ini terhadap proses bisnis. Nah proses bisnis dipecah-pecah. Mulai minggu ini kita belajar bagaimana pengauditan dilaksanakan berdasarkan proses bisnis. Bahan sudah saya sharing beberapa menit yang lalu berkaitan dengan proses bisnis pendapatan, proses bisnis pembelian, proses bisnis sumber daya manusia, proses bisnis manajemen persediaan, atau produksi, kemudian proses bisnis berkaitan dengan pendanaan. Itu akan lebih spesifik lagi, yang kemarin kita identifikasi itu kan umum, dan kita pecah sekarang menjadi risiko-risiko yang sifatnya spesifik. Hari ini kita belajar pengauditan untuk proses pendapatan. Proses pendapatan. Audit proses pendapatan. Karena kalian sudah saya baikkan bahan, nanti akan banyak kita diskusi. Diskusinya kalian bisa menanyakan apa yang bahan yang belum jelas, atau saya balik bertanya ke kalian. Saya anggap kalian sudah menguasai, karena bahannya sudah saya berikan di modul yang bahan itu. Jadi sekarang saya harap Anda sudah menguasai itu. Saya hanya mengecek penguasaan kalian di mata kuliah ini. Oke, proses pendapatan. Kita belajar di topik ini bagaimana proses bisnisnya, proses bisnis pendapatan itu seperti apa. Umumnya sudah kalian pelajari di mata kuliah, sistem informasi akutansi. Itu lanjutannya. Seperti yang sama, si akutansi itu basic tentang bagaimana proses bisnis berjalan, dan bagaimana sistem informasi itu beriringan bersamaan dengan proses bisnisnya. Proses bisnis tidak akan lancar kalau tidak ada sistem informasinya. Audit itu lebih lanjut mengecek apakah sistem informasi itu bisa diandalkan atau tidak. Bebas dari kesalahan atau tidak. Proses informasi itu, sistem informasinya. Nah, sekarang kita pelajari sekilas. Ini saya harap sudah dipelajari di mata kuliah sistem awanusnya akutansi. Ini sekitar refresh saja dalam rangka pemahaman kita dalam proses audit. Kemudian kita coba melakukan pemahaman atas risiko. Risiko sebagian sudah kita pelajari di minggu lalu, dan sekarang kita spesifik lagi untuk proses pendapatan risiko itu apa saja. Kemudian kita ada dua macam risiko kan, risiko inherent, risiko yang memang melekat, kemudian risiko berkaitan dengan pengendalian. Apakah entitas atau klien yang kita audit mempunyai sistem pengendalian yang baik, sehingga bisa mengurangi terjadinya kesalahan, salah saji tadi. Kemudian kita belajar juga bagaimana dari hasil uji pengendalian, kita nanti tahu apakah tempat kita ini, entitas yang kita audit ini berisiko tinggi atau tidak. Baik karena inherent maupun karena pengendalian. Kalau berisiko tinggi akibatnya kita perlu banyak mengaudit. Berarti uji substantifnya akan lebih dari yang direncalakan. Kalau ternyata dari hasil risiko yang kita nilai, yang akan berisiko tinggi dengan kata lain, maka kita akan banyak melakukan pekerjaan di situ. Pekerjaan dalam bagaimana melakukan uji substantif. Itu sekilas bagaimana ini rinciannya yang kita pelajari di bab ini. Kemudian, kita langsung masuk ke pemahaman proses bisnisnya. Pendapatan atau revenue dalam bahasa Inggris. Revenue is defined as inflows. Inflows atau harus kas masuk. Or other enhancement. Enhancement itu peningkatan aset. Atau settlement. Settlement itu pengurangan. Pengurangan priabilitas dari mengirim dan memproduksi barang. Memberikan jasa atau aktivitas lain. Yang merupakan operasi utama perusahaan. Atau dalam bahasa Indonesia saya anul lebih lanjut. Jadi pendapatan perbagian dari penghasilan. Yang ditindisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi. Selama satu periode akutansi tertentu. Dalam untuk pemasukan atau penambahan. Jadi asetnya nambah. Aset ini nambah. Asetnya nambah. Aset kita ingat definisinya adalah sesuatu yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi peningkatan manfaat ekonomi sama saja dengan peningkatan aset. Atau penurunan liabilitas. Liabilitasnya turun kenapa? Wajiban kita kepada pihak lain. Itu bisa berarti apa yang sudah kita janjikan ke orang lain sudah dipenuhi. Itu bisa merupakan bagian dari penambahan aset. Atau terjadi pendapatan. Sehingga mengakibatkan kenaikan ekuitas. Ekuitasnya naik. Yang berasal dari kontribusi penambahan modal. Jadi pendapatan masuk. Dengan kata lain. Laba akan meningkat. Laba itu kan direkam atau dicatatnya di ekuitas. Selama satu periode masukkan ekuitasnya naik. Jadi kalau mau menurut double entry. Otomatis 2 ini akan mengakibatkan ekuitas jadi naik. Ini dibadakan ya penghasilan income. Income itu keseluruhan dalam bahasa Indonesia penghasilan. Dalam bahasa Indonesia income. Itu mencakup dua. Pendapatan disebut revenue. Keuntungan itu gain. Gain itu keuntungan dalam bahasa Indonesia. Gain itu. Kalau pendapatan itu berdasarkan aktivitas perusahaan yang biasa. Operasi yang biasa. Misalnya kalau dia jual barang. Barang misalnya jual bahan makanan misalnya. Itu kan berarti operasi bisnis utama. Tapi kalau dia punya juga ruangan yang tidak terpakai. Itu disewakan. Tapi bukan itu bisnis utama dia. Dia kebetulan ada aset yang mengambur. Disewakan. Itu dianggap sebagai bukan pendapatan. Tapi dianggap sebagai keuntungan. Mungkin seperti penghasilan jasa. Bunga, dividian royalti atau sewa. Termasuk jika kalau perusahaan punya uang kas. Yang mengambur. Terus dia dimasukkan ke deposito. Itu dianggap bukan pendapatan. Itu bagian dari keuntungan atau gain. Pendapatan lain-lain misalnya. Kadang-kadang bahasa Indonesia menyebutnya pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain di luar usaha. Tapi lebih risik namanya gain. Keuntungan. Dipisahkan. Kita akan fokus di sini berkaitan dengan pendapatan saja. Pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama perusahaan. Yang lain, aktivitas sampingan tidak dihitung. Karena aktivitas sampingan tidak dihitung apa? Itu di auditnya, dipenuhi proses lain. Proses macam-macam. Kalau dia berkaitan dengan bunga, dipiden, dan royalti itu berkaitan dengan investasi. Nanti aktivitas investasi. Atau pendanaan. Kemudian sewa itu mungkin berdasarkan dari aset. Aset bagian dari proses atau siklus investasi. Karena kita punya investasi tertentu yang digunakan untuk memperolehnya. Yang digunakan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Itu adalah investasi investasi. Kita fokus hanya di aktivitas utama perusahaan. Oke. Proses bisnisnya sudah sederhana sekali. Kalau ada penjualan, baik penjualan tunai maupun kredit, itu akan jadi basis terjadinya proses pendapatan. Kita jual tunai, misalnya jual barang. Tunai barang saat itu juga kita terima pembayalannya. Barang yang dijual tadi diserah terimakan, kita terima uangnya. Tapi kalau penjualan kredit itu biasanya berikan barang sekarang, tapi uangnya belum di terima sekarang. Diserahkan ke customer, ke pelanggan, persediaannya dikirim, tapi kita nggak terima uangnya, kita catat dulu sebagai utang usaha. Nanti kalau kita sudah terima, baru kita catat adanya penerimaan kas. Karena ada selang waktu antara terjadinya transaksi dengan penerimaan kas, sehingga kita sementara catat ini sebagai utang usaha. Jenis tunai maupun kredit. Nah kalau penjualan tunai, ada yang tahu jurnalnya apa? Kalau ada yang nggak tahu jurnal, saya catat kepalanya. Jurnal untuk penjualan apa? Apa pada apa? Penjualan pada kas, Pak. Apa pada kas? Pendapatan pada kas. Pendapatan pada kas. Benarkah? Siapa yang jawab tadi? Audrey ya? Bukan. Belum, Pak. Audrey. Amalia. Audrey, Pak. Hah? Audrey. Jurnalnya apa pada apa? Pendapatan pada kas? Betul kas seperti itu? Kalau penjualan tunai, jurnalnya, Pak. Ada yang tahu? Oh, pendapatan pada penjualan ya enggak, Pak? Hah? Pendapatan pada penjualan? Pendapatan pada penjualan itu sama. Beda ini ya. Apa jurnalnya? Kalau kas pada penjualan, Pak, Pak. Yang bertambah ini apa? Kasnya apa? Yang bertambah kas, ya kan? Kas. Kasnya bertambah. Tapi saat persamaan, pendapatan juga bertambah, ya kan? Nah, pendapatan... Berarti di kredit... Apa di kreditnya kas? Pendapatannya di ini ya? Kas berbalik. Kasnya bertambah. Pendapatan juga bertambah. Kas pada pendapatan. Ya, karena kas itu kan sisi kredit, sisi debit, ya. Kalau kas, itu kan bagian dari aset. Kalau dia bertambah, dia sisi debit. Tapi kalau pendapatan, kalau dia bertambah, sisi kredit. Jadi kas pada pendapatan. Karena kasnya bertambah, sisi debit. Pendapatan, sisi kredit, ditambah. Jangan terbalik ya. Logikanya terbalik. Salah ininya. Kas pada pendapatan. Ingat ya. Kalau saya catat. Saya yang sedang sama itu enggak tahu. Atau disebutnya kas pada penjualan, boleh. Ini si... Siapa yang menjawab? Jasa. Raihana. Raihani. Itu kas pada penjualan. Kalau dia penjualan, itu disebutnya penjualan ya. Tergantung jenis usaha dia. Kalau dia usahanya memang trading, jual-beli, tersebut penjualan. Tapi kalau usahanya itu tidak jualan, tapi menawarkan jasa, tidak disebut penjualan juga ya. Pendapatan. Pendapatan itu nama umum, cuma lebih spesifik penjualan. Sales. Jadi, kas pada pendapatan. Nah, kalau yang satunya, yang kredit, jurnalnya apa? Penjualan kredit. Penjualan kredit ini jurnalnya apa? Kalau tadi kas, ada pendapatan atau pendapatan. Kalau kredit apa? Kalau kredit apa? Apa jurnalnya? Pihutang usaha pada penjualan, Pak. Ya, betul. Kalau tadi karena kita tidak terima kas, kita ganti di pihutang usaha. Ya, pihutang usaha lebih bertambah kreditnya penjualan atau pendapatan. Kalau nanti terima uang, dari pihutang itu jurnalnya apa? Kalau sama pelanggan dibayar nanti, misalnya berapa hari kemudian dibayar, jurnalnya apa? Kas pada pihutang usaha, Pak. Ya, kasnya bertambah. Sekarang kita konversi menjadi kas. Pihutang usaha tadi pihutang usaha di sisi kredit, tambahnya sisi kasnya di pihutang uangnya. Ya, kayak gitu kan. Sederhana aja jurnalnya sebenarnya. Kas pada pendapatan. Pihutang usaha pada pendapatan. Nanti kalau dibayar, pihutang usaha ganti menjadi kas. Jadi, kas pada pihutang usaha. Ya, jangan perliru ya. Nah, itu sederhana aja sebenarnya jurnalnya. Cuman, untuk meyakini apakah jurnalnya benar, ini perlu proses audit yang lama. Masalahnya yang ditransaksikan itu bisa banyak. Kalau proses auditnya besar, transaksinya banyak, aduh, proses auditnya memang rumit. Ya, apalagi kalau misalnya transaksinya itu enggak sederhana. Kalau penjualan langsung tunai seperti ini sederhana. Yang jadi masalah mungkin volume-nya saja yang banyak. Tapi kalau penjualan kredit, atau penjualan yang enggak langsung diterima uangnya itu lebih rumit. Proses auditnya karena ada pihutang usaha di tengah-tengah sini harus diakini. Betul, pihutang usahanya ini betul atau tidak posisinya. Apakah bisa ditagihkah? Karena bisa jadi pihutang usaha ini enggak dibayar sama orang. Enggak dibayar sama orang, akibatnya apa? Yang sudah kita akui tadi, yang terlanjur kita akui pendapatan enggak bisa direalisasi uangnya tidak ada alias bodong. Audit harus benar-benar memastikan apakah terjadi seperti itu. Karena bisa jadi angka pendapatan bisa terlalu tinggi. Cuma masalahnya kita tidak tahu saat sekarang realisasi nanti terjadinya kemacetan itu berapa. Nah itu ada transaksi tambahan untuk itu. Disediakan khusus kalau terjadi pihutang tak tertagi. Ya kan? Pihutang tak tertagi. Nah kalau ada pihutang tak tertagi itu, maka pihutang usaha harus dikurangi sebesar berapa. Pertaginya saja realisasi. Nah itu bikin rumit lagi karena bagian penjualan pendapatan ini agak rumit. Special attention akan kalau terjadi transaksi yang sifatnya kredit dan transaksi yang multi-years yang tidak langsung terrealisasi. Misalnya konstruksi segala macam. Konstruksi itu enggak bisa kita terima uangnya sekarang. Mereka kasih uang muka dulu misalnya. Uang muka dulu. Teman, uang muka ini buat awal saja. Apa namanya? Akhirnya kalau kalian belajar akutansi untuk konstruksi, biasanya dibikin berdasarkan pesentasi penjelasan. Nah itu yang udah tahu ya prosesnya seperti itu. Nah pengakuan pendapatan, kalau menurut PSAK, pengakuan pendapatan itu, kalau untuk penjualan barang harus diakui bila memenuhi kriteria-kriteria ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kriterianya ada di buku kalian telah ada. Ini saya tuliskan lagi aja. Perusahaan telah memindahkan resiko secara setifikan dan telah memindahkan kepemilikan barang kepada pembeli. Jadi harus ada serah terima barang dulu. Barang ini saya jual ke Anda. Barang ini saya enggak boleh akui sekarang. Karena barang masih di saya. Kejuali saya serahkan ke Anda. Jadi enggak bisa kita mengambil pendapatan barangnya belum serahkan. Jadi harus ada bukti autentik berupa serah terima barang namanya. Bukti serah terima atau surat jalan atau apapun namanya yang menunjukkan terjadi telah pemindahan kepemilikan kepada pembeli. Kemudian perusahaan tidak mengelola lagi atau mengendalikan secara efektif atau sebarang tersebut. Jadi barangnya sudah enggak kita otak-otak lagi. Ya udah milik dia. Kalau kita masih pakai, masih pakai, masih ini, itu enggak boleh. Kemudian jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal. Dapat diukur. Ini maksudnya angkanya sudah disepakati. Kalau beli ini harga Rp3.250.000. Kita bisa ukur. Ini kebetulan sederhana. Tapi ada transaksi tertentu yang tidak sederhana itu. Mesti harus dihitung. Karena ukuran fisiknya mungkin agak susah dihitung. Kalau ini satuan seperti ini, mudah dihitung. Tapi membeli misalnya berapa, dalam berapa kali pengiriman. Itu harus mana yang sudah. Misalnya kita pesan, misalnya beli minyak, misalnya minyak berapa kilo liter, dalam berapa kali pengiriman. Nah harus kita yakini barang tersebut, bisa kita hitung. hitungannya ada. Ada skalanya. Tata itu yang boleh dihitung untuk mengukur terjadinya pemindahan tarang atau jasa tersebut. Atau kita bayar orang, jasa orang. Jasa orang itu mungkin hitungannya jam-jaman. Nah jam-jamannya ini sudah dapat diukur enggak? Ada penghitungannya enggak? Hitungan jam-jamannya itu. Misalnya kita bayar seorang pengacara itu 50 jam kerja. Satu jam dihitung misalnya, Rp1 juta. Misalnya ya. Bener gak sih itu dihitungnya? Nah itu harus disepakati, diukur dengan baik. Atau bayar akuntan, bisa juga akuntan sama dengan pengacara, dibayarnya hitungan jam-jaman. Jam kerja dia dihitung. Makanya kalau akuntan kerja, dia bikin laporan. Kalau kalian kerja dari akuntan, nanti bikin laporan. Namanya tem-report. Tem-report itu jam kerja kalian berapa banyak. Untuk mekerjakan klien nama saja. Karena ini akan ditagihkan ke klien. Kalian dibayarnya jam-jaman. Walaupun gajinya tetap. Kemudian, besar kemungkinan manfaat ekonomi dihubungan dan transaksi mengalir ke perusahaan. Nah, bisa jadi ya. Manfaat ekonomi justru nggak mengalir. Manfaat ekonomi yang dihubungan dengan transaksi mengalir ke perusahaan. Karena apa? Karena tadi akan menambah aset berupa manfaat ekonomi. Kemudian biaya yang terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur dengan handal. Karena biaya bisa dikurangkan dari pendapatannya. Misalnya, angkos kirim, angkir misalnya. Angkos kirim, itu boleh dimasukkan ke pendapatan nggak? Nggak. Ya kan, angkos kirim itu masuk beban. Kalian beri barang 100 ribu, angkos kirim 10 ribu misalnya. Apakah perusahaan melakui 110 ribu? Nggak. Barang yang harganya tadi 100 ribu. Yang angkos tadi itu, walaupun nanti pelanggan bayar, itu masuk ke angkos kirim misalnya. Angkos kirim. Bisa saja dimasukkan 110, cuma pendapatan bersih kita hanya 100 saja. 10 itu kan cuma numpang lewat. Pelanggan bayar 10 ribu, 10 ribu kita bayarkan ke kurir pengiriman tadi. Bukan pendapatan kita itu. Itu harus dihitung. Ya itu nggak. Berarti kalau barang, nah kalau jasa, jasa ada beda sedikit. Terutama untuk tadi metode persentase penyelesaian. Kalau ternyata apa namanya, jasa yang diberikan itu tidak selesai saat sekarang. Karena mungkin bisa bertahun-tahun selesainya. Jasa yang diberikan, jasa pembangunan konstruksi itu kan bisa 2-3 tahun, 2-3 tahun, 5 tahun selesai itu harus dihitung. Pendapatannya adalah berdasarkan berapa persen dia sudah selesai. Itu namanya persentase penyelesaian. Nah untuk jasa yang seperti ini, jumlah pendapatannya harus diukur dengan berapa sebenarnya persentase tadi harus diukur. Wajar atau tidak? Kemudian besar kemungkinan apa? Ekonomi dapat diperoleh dari transaksi tersebut. Sama. Kemudian tingkat penyelesaian pada tanggal wajah diukur dengan tingkat penyelesaiannya berapa. Kemudian biaya intersaksi untuk menyelesaikan berapa juga sama sekitar di Indonesia. Cuman ada penyanggut tingkat penyelesaiannya dapat diukur dengan baik. Nah itu pengakuan pendapatan. Nah pengakuan pendapatan ini banyak disalahgunakan oleh perusahaan mengakal-ngakali. Mengakal-ngakali perusahaan demi untuk meningkatkan pendapatan. Banyak terjadi fraud. Demi untuk meningkatkan pendapatan diakal-ngakali. Barang yang belum digirim tapi sudah diakui atau barang yang enggak ada diakui sebagai penjualan yang ada. Itu tik-tip ya. Penjualan tik-tip bisa jadi seperti itu. Penjualan tik-tip tidak memenuhi kriteria karena barangnya enggak ada. Barang yang diserah terimakan tadi mana? Atau apa namanya nature atau sifatnya bukan tergolong sebagai pendapatan. Bisa jadi ya. Kemungkinan manfaat ekonomi tidak mengalir. Kalian pernah dengar Garuda pernah melakukan manipulasi laporan keuangan? Tahun kemarin. Kalau pernah mendengar Direktur Garuda dipecat gara-gara nyelundupin sepeda itu itu hanya masalah yang lain. Masalah utamanya terutama adalah dia melakukan manipulasi laporan keuangan. yang sepeda peromotor diserundupkan di pesawat Garuda itu hanya kasus lain. Kasus utamanya adalah dia memanipulasi laporan keuangan mengakui pendapatan sesuatu yang bukan merupakan pendapatan. Dia mengakui pendapatan karena memasang diti di pesawat. Kalau kalian naik pesawat itu enggak ada seru matikan ya ditinya. sekarang ada teknologi baru sehingga kita bisa menggunakan HP di pesawat pakai wifi yang dipasang di pesawat. Nah, Garuda mengakui itu sebagai pendapatan untuk 15 tahun ke depan. Diakui sekarang. Terlaluan. Manfaat ekonominya belum ada dia sudah diakui sekarang. harusnya akan disesuaikan lah ya. Karena 15 tahun ke depan kontrak dengan tulisan wifi tadi ya 1 per 15 persen 1 per 15 dari nilai transaksi itu diakui sebagai pendapatan. Boleh lah seperti itu ya. Walaupun sebenarnya aneh. Ini bukan pendapatan yang biasa. Bayangin kalian pasang wifi di rumah kalian. Pasang wifi di rumah kalian. terus itu dianggap pendapatan. Enggak lah itu biaya kan. Namanya kita bayar. Kecuali kita menarik bayaran. Setahu saya sih orang naik pesawat gak ada penarik bayaran untuk wifi. Kecuali dia pakai ini tambahan ya. T tambahan. Tiket pesawat tambah wifi sekian persen saya atau tapi bagi saya gak masuk akal gitu. Itu bukan merupakan pendapatan yang sebenarnya. Akhirnya apa? Garuda yang dulunya minus rugi. gara-gara dimanipulasi seperti ini untung. Akhirnya karena ketahuan balik lagi ruginya. Tambah besar lagi ruginya. Ini sebelum pandemi kejadiannya. Sekarang pandemi begini perusahaan babak belur. Perusahaan penebangan babak belur tambah babak belur lagi Garuda. Karena Garuda itu milik kita bersama. Karena ini pembangsaannya loh pembangsaan Garuda secara tidak langsung. Karena milik negara. Negara itu yang miliknya siapa? Kita semua. Itulah khusus di mana terjadi penyimpangan atau fraud kecurangan yang disengaja untuk memuntungkan diri sendiri. Waktu kita mengaudit harus hati-hati. Jangan sampai seperti itu. Ketipu nantinya. Kita harus benar-benar menjeli mengamati apakah pendapatan ini sesuai atau tidak. Oke, kita balik ke proses bisnisnya. Proses bisnisnya transaksi pendapatan kan tadi ya kan. Kalau transaksi penjualan tadi kan jurnal sudah ada ya, pihutang usaha penjualan ya kan. Karena pihutang usaha kalau tunai langsung kekas ya kan. Terus kalau tadi ada pihutang tak tertagi kita bikin cadangan atau penyisian pihutang tak tertagi atau beban pihutang tak tertagi untuk body laba ruginya. Kalau ada diskon potongan kita harus kurangi ya kan. Kalau ada barang dikembalikan ada return atau pengurangan harga penjualan return return atau sales return menurut saya Inggrisnya. Barangnya dikembalikan. Dikembalikan kenapa nggak jadi? Transaksi nggak jadi. Transaksi nggak jadi. Berarti kita harus balik ya kan. Pihutang usahanya dibalikin ya kan. Penjualannya dikurangin sebesar angka berapa return tadi ya. Sebaiknya jangan dikurangkan dibalik. Kalau tadi misalnya ya piutang usaha pada penjualan barangnya dibalik barangnya dibalikin melalui return jurnalnya nggak dibalik langsung. Balik langsung bisa pendapatan pada piutang misalnya seperti itu. Nggak seperti itu. Kita bikin dulu akun antara namanya return penjualan. Return penjualan nanti baru dikurangkan dengan total penjualan. Supaya kita tahu sifatnya. Kalau langsung dikurangi controlnya susah nantinya. Bikinlah akun terantara namanya return penjualan. Kalian sering nggak belanja olahan dibalikin barangnya? Ada yang pernah mengalami kasus? Barangnya nggak suka atau nggak cocok terus kalian baliki? Boleh ada beberapa vendor yang menyediakan untuk dibaliki? Dibalikkan barangnya pakai ongkos kirim. Ada yang pernah nggak? Lebih kerusak sih, Pak. Kalau tuker gitu aja nggak pernah sih. Lebih kayak retur. Pernah ada yang balikin? Kalau balikin nggak? Rusak? Pernah sih, pernah. Retur gitu, Pak. Itu ongkosnya sih, Pak. Kenapa, Pak? Ongkos baliknya ongkos tingkat kita, kan? Iya. Kadang juga ditanggung sama sellernya sih. Kadang ditanggung bayarnya. Tergantung, Pak. Tergantung ngomong sama, Pak. Sellernya sih. Iya. Berarti sih perusahaan tadi harus mencatat retur kan? Retur barangnya kembali. Penjualannya nggak jadi. Iya kan? Itu apa namanya risiko kalau kita lakukan penjualan online. Kadang-kadang karena kita nggak coba bahannya sendiri. Begitu darang datang barangnya nggak sesuai atau rusak. Karena rusak dalam pengiriman. Ya. Pembeli-pembeli itu tanggung jawab dia. Harus melikin. Kalau di luar negeri biasanya kalau beli di toko sekalipun kita boleh balikin. Saratnya apa? Saratnya label namanya jangan label harganya jangan dicabut. Kalau label sudah dicabut nggak ada buktinya buat dia. Nggak bisa dibalikin. Karena orang ngakalin. Beli baju pesta. Pakai pesta. Pesta-pesta selesai dibalikin. Asal saratnya label-nya jangan hilang di belakang. Boleh di sana. Boleh di sana seperti itu. Tapi untuk barang-barang yang ini ya. Kalau kayak pakaian dalam ya nggak boleh dibalikin. Tapi saya nggak pernah coba. Cuma waktu settingnya di luar saya pernah balikin karena rusak. Bukan rusak. Begitu saya coba di rumah nggak bisa dipaksa saya balikin lagi. Ini dibalikin uangnya dibalikin lagi. Kalau di sini kan barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan lagi kan. Kalau di sini itu nggak bagus itu. Praktiknya nggak bagus. Kita harus fair. Kalau barang kita jual nggak bagus terus dibalikin. Nanti yang baru. Ada toko-toko yang curang terus dibawahnya di sini. Barang yang dibeli nggak boleh dikembalikan lagi. Mau menang sendiri. Boleh konego dibalikin kalau memang nggak sesuai. Atau barangnya rusak atau nggak sesuai yang kita harapkan bisa jadi seperti itu. Tapi prinsipnya kita harus hati-hati beli. Kita sekarang agak hati-hati kalau beri barang online begitu. Terutama barang-barang yang ini karena banyak kecewanya datang nggak sesuai yang di ini terutama yang yang murah-murahan karena barang yang murah-murahan ini nggak kita jamin sebarunya sesuai apa nggak. Yang harganya 1 juta bisa dijual 150 ribu kan rasanya nggak mungkin juga ya. Jangan berharap macam-macam senilai itu. Itu aja. Oke itu ya. Kemudian balik ini proses transaksi pendapatan. Prosesnya itu kalau kalian belajar di sistem informasi akutansi sudah kalian belajar. Ini saya ulang lagi di sini ya. Pertama ya prosesnya itu kalau kita jual kita harus terima pesanan dulu. Penerimaan pesanan. Order. Terima order dulu. Kemudian setelah terima order mungkin untuk penjualan kredit ada kita belikan pemberian kredit. Untuk penjualan kredit. Kalau penjualan proses ini dilewati karena dia langsung dilakukan saat itu juga langsung masuk ke langkah ketiga barangnya dikirim. Dalam artian barang itu setelah terimakan. Sehingga transaksi bisa terjalan semestinya. Ya kan tadi penjualan harus diakui begitu barang berpindah ke pemerintah. Nah harus dikirim barangnya. Kemudian barang dikirim berarti saat itu juga muncul transaksi. Karena barang sudah setelah terimakan saat itu juga kita bisa mencatat yang tadi. Kas pada pendapatan atau piutang pada pendapatan. Nah pada saat itu juga kita punya hak untuk menagih. Jadi kita buat tagihan atau billing. pembuatan tagihan dan pecatatan piutang. Kalau kita melakukan piutang saat itu piutang pada pendapatan saat itu kita catat. Aturannya sih begitu terima barang, eh serah terima barang terjadi saat itu juga dicatat tagihan. Cuma karena selama waktunya agak agak ada kesenjangan waktu. Misalnya dikirim hari ini baru dicatat besok atau besoknya. Tapi harusnya hari ini sudah bisa dicatat sebagai pendapatan kita. Kemudian kelima kalau tadi piutang kalau tidak langsung diterima uangnya nanti akan diterima pembayaran yaitu penerimaan kas nomor lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Penerimaan, kredit, pengiriman barang kita catat tagihan atau billing. kemudian kita terima uang kas kalau nanti sudah jatuh tempo. Nah pihak yang terlibat ini pelanggan, pelanggan pesan pesan barangnya ke depanmen penjualan sales department. Kemudian sales department bikin formulir pesanan penjualan. Nah pesanan penjualan ini boleh disetujui nggak sama bagian kredit. Kalau kredit sudah disetujui boleh sekarang barang itu diambil dari gudang. Nah pada saat diambil dari gudang berarti akutansi persediaan akan mengurangi barang tersebut. Ya kan? Nah biasanya penjualan saat bersamaan pada saat pengirim barang dibikin jurnal baru lagi. Ya kan? Karena barangnya berkurang. Apa jurnalnya? Kalau barang berkurang dari gudang. Tadi ada pihutang anggaplah pedekret ya pihutang pada penjualan. Kemudian saat bersamaan barang diambil dari gudang. Apa jurnalnya? Ada yang tahu? Pihutang usaha pada persediaan barang dagang. Apa? Debitnya apa? Pihutang usaha terhadap ini Pihutang usaha pada persediaan barang dagang. Pihutang usaha tadi sudah dicatat pada saat ini Pihutang usaha pada penjualan atau pendapatan nasib barang di gudang. Bukan pihutang lagi. Berarti sudah masuk kasta, Pak. Belum. Waktu kita mengambil barang dari gudang jurnalnya apa? Karena mau dikirim tadi. Jurnal kedua. Biasanya jurnalnya ini jadi satu. Begampir di sepanjarnya. Jadi satu. Saat terjadi penjualan saat itu juga barang keluar dari gudang biasanya dua jurnalnya sama-sama isi catatnya. Penjualan terhadap persediaan barang dagang, Pak? Enggak boleh langsung. Pihutang pada penjualan tadi. Satu lagi. Yang itu yang penjualan pada eh pihutang pada persediaan barang dagang gitu, Pak Pak. Bukan pihutang. Sekatatnya. tadi kan jurnal yang pertama jurnal yang pertama dihutang pada jualan jualan berarti berarti barang apa barang sudah dikirim tapi saat bersamaan barang dikirim juga mengurangi dari gudang kan? Ada satu jurnal lagi yang sama-sama dengan ini. HPP pada persediaan barang dagangan? Iya, betul. HPP-nya bertambah atau BPP namanya. Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan saat bersamaan kesediaan berkurang. Ya kan, kesediaan. Nah, begini kan. Beban pokok penjualan. Jadi siapa yang jawab? Jarsya, Pak. Oh, Jarsya. Jarsya ini paling pintar nih bikin jurnal. Jangan perliru ya. Ini tapi angkanya nggak sama ya, kan? Ini dicatat sebesar harga pokok ya. Ini anggaplah 100 ya. 100. Dijualnya nggak sebesar 100, ya kan? Lebih anggaplah 120. Dicatat 120. Kalau kalian gabung jurnalnya, kacau angkanya ya. Karena angkanya unitnya beda. Kalau kalian hitung pihutang pada persediaan, tadi ada yang menjawab gitu tadi. Pihutang pada persediaan, angkanya mana dipakai? Iya kan? Sementara yang ini kita catat 120, pesediannya dicatat harga pokok 100, terus enggak beres. Jadinya jangan seperti ini, Karena angkanya ini beda. Angka tadi dibesar harga pokoknya berapa? Ini kan beban pokok penjualan. Nama yang resmi berguna pokok penjualan, bukan harga pokok penjualan. Nah, sebesar ini jurnal yang betul. Nanti kita pelajari khusus tentang ini di manajemen persediaan. Proses manajemen persediaan yang enggak terpisah dari proses penjualan. Cuman kita pelajari terpisah. Karena ini nature atau proses bisnisnya berbeda. Jadi ini. Ngerti kan Masa C ya? Jadi itu ya. Jangan lupa ya, kalau jurnal itu harus jadi makanan kalian buat orang amputansi. Nah, pada saat tadi barang dikirim, saat bersamaan barang berkurang dari gudang, tadi jurnalnya terjadi. Nah, saat itu juga pelusuran boleh mencatat sebagai tagihan. Dibikinlah namanya faktur. Faktur. Dalam bahasa Inggris, invoice. Bukan kwitansi. Kwitansi itu bukti serah terima kas. Faktur itu bukti serah terima barang yang menunjukkan berapa sebenarnya si pembeli itu punya kewajiban membajar secara rupiah atau monetary obligation kepada perusahaan. Ini di depan pengiriman, mengirim barang ke pelangga, dia bikin bukti kirimnya, bukti kirimnya macem-macem, surat jalan, apa namanya, bill of lading atau yang lain namanya. Apapun namanya, itu namanya bukti kirim. Bukti kirimnya, tindasannya atau salinannya dikirim ke rewajiban pihutang untuk dicatat di pihutang saat itu. Supaya mencatat jurnal yang tadi, pihutang pada pendapatan. Jadi pihutang pada pendapatan dicatat di rewajiban pihutang, sedangkan tadi beban pokok pada persediaan dicatatat oleh akuntansi persediaan. Nah, tagihannya dikirim, nanti sudah jatuh tempoh, maka pelanggan bayar ke kasir pembayarannya. Ini juga dianggap sebagai siklus yang ini, siklus jenis satu di sini. Oke. Nah, peprosesan tadi ini saya bikin bagian baru lagi. Penerimaan order, pesanan dari pelanggan, itu penerimaan pesanan pelanggan untuk barang jasa dalam sistem sesuai dengan kredit yang dituntutkan manajemen. Dokumennya apa? Pesanan penjualan customer order atau dibikinkan dokumen baru namanya pesanan penjualan sales order yang dibuat bikin oleh petugas sales kita. Kemudian tadi diserahkan ke bagian kredit. Oh, salah ini. Sorry. Ininya salah. Saya betul ini. Keterangannya salah. Sebentar, saya betulkan. Pesetujuan kredit. Jadi setelah diokekan oleh bagian bagian penjualan, boleh enggak kita berikan kreditnya ini? Harus ada orang khusus. Jangan dia sembarangan. Kalau enggak. Nah. Jadi sesudah terima order, serahkan ke bagian kredit ya. Nanti ada lembar persetujuan kredit-kredit Ecopal Form yang dilampirkan ke dokumen pesanan penjualan tadi. Kemudian barang dikirim, yang mengirimkan barang yang telah diautorisasi itu ada bukti pengiriman barang. Baik itu surat jalan, bill recording, atau bikin laporan pesanan terbuka open order report. Yang buktinya harus mencantumkan di situ berapa barang dikirim dan si penerima sudah mencantumkan tanda tangannya. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah menerima barang. Barang nanti saat itu juga penjualan boleh dicatat. Karena dia sudah menerima barang. Harus wajib ada. Jangan penjualan diapui, tapi bukti serah terima enggak ada. Itu klik-klik enggak. Enggak betul itu. Makanya kalau kalian beli order online juga harus ada kan tangan-tangan. Itu nanti dipakai sama perusahaan bahwa penjualan sudah terjadi. Padahal perusahaan tidak boleh mengakui pada saat order. Pada saat kalian order barang di shop online, online shop itu, saat kalian memasukkan order itu belum dicatat penjualan. Begitu kalian sudah terima barangnya, baru dicatatat sebagai penjualan oleh perusahaan itu. karena sifatnya harus ada tadi, bukti serah terima. Nah, kalau sudah tadi terjadi transaksi penjualan, maksudkan sekarang perusahaan bisa mengirimkan faktur atau tagihan sebagai bukti terjadinya penjualan dan sekaligus mencatat piutang kalau penjualannya kredit. Jadi penerbitan faktur kepada pelanggan itu juga jadi satu di sini, kemudian saat bersamaan mungkin ada jurnal-jurnal tertentu, biasanya ada dokumen yang terlibat di situ. Faktur itu dokumennya, kemudian saat bersamaan jurnal penjualan di bikin, kemudian bisa diposting ke buku pembantu piutang usaha, kemudian bisa dimasukkan ke saldo umur piutang, ada memo kredit kalau terjadi pengurangan, misalnya karena tadi prater penjualan atau terjadi penghapusan dan sebagainya. Terus kalau piutang yang sudah lama tidak dibayar lagi boleh dihapus, write off, tapi harus ada otorisasi atau izin terlebih dahulu. Kemudian mungkin dibikinkan semacam laporan, statement kepada pelanggan berapa jumlah tagihan dia, itu adalah bagian dokumen yang terlibat dalam proses ini. Kemudian nanti pada saat pelanggan membayar, itu termasuk dalam proses ini ada buktinya berkaitan dengan bukti pembayaran, bukti kirim atau transfer, dan saat bersamaan bagian akutansi akan mencatat jurnal penerimaan kasi. Kasi yang diterima, makas hal itu juga piutang harus dikurangi sebesar angka yang dibayar. Nah, terkait dengan proses ini kalian harus paham juga tentang pemisahan tugas. Nah, ini kalau dibelajar di sistem informasi akutansi harus ada pemisahan tugas. supaya jangan ada orang yang sama merangkap beberapa tugas itu bisa disalahgunakan. Misalnya, bagian kredit tadi harus dibisahkan yang membuat tagihan atau biling. Kenapa? Karena jika seseorang mempunyai weonan yang sesuai kredit, dia bisa apa namanya, bikin tagihan, tapi sebenarnya buat pelanggan yang tidak layak diberikan kredit. Akibatnya terjadi piutang atau tagihan atau piutang macet. Jadi, orang yang bikin perseguian kredit harus terpisah sama sekali dari yang membuat proses order dan yang membuat tagihan. Kalau orangnya jadi satu, main-main dia. Ya, jangan. Kemudian, fungsi piutang usaha juga harus dibisahkan dari fungsi akutansi buku besar. Jadi, yang menyatap piutang itu bagian piutang AR usaha, itu kondisi people, itu beda dengan bagian akutansi. Karena AR akan bertanggung jawab hanya buat amesasi terjadinya piutang dan penjualan, pencatatannya di sana. Kalau dia mencatat, dia akan terjadi fraud. Kemungkinan terjadi fraud besar. Dia menyembunyikan pengiriman yang tidak totalisasi. Atau pencurian barang dan sebagainya bisa jadi. Jadi, harus dibisahkan. Kemudian, pengiriman juga harus dipisah dari pilih. Bisa jadi barang enggak dikirim, tapi dikirim tagihan. Apa barang dikirim, enggak dibikin tagihan. Nah, ini bahaya. Barang dianggap terkirim, terkirim ke rumah dia, tapi enggak bikin tagihan. Nah, bisa jadi seperti itu. Kalau dia jadi satu orang. Barangnya dikirim, cuma ke rumah. Tagihan enggak dibikin. Sama saja dengan nyuri, nyolong. Kemudian, fungsi penerimaan kas harus dipisahkan dari bitang usaha nanti yang terima uang. Bisa jadi kalau terima ini bahaya kalau terima uang. Kalau terima uang, meribatkan cash. Terima uangnya, dia juga pegang catatan bitang. Eh, catatan bitangnya enggak diperbarui, uangnya masuk kantong. Jadi, seperti itu. Atau dimanipulasi namanya leping atau kiting. Barang pembayaran tadi masuk kantong, diakui sebagai berapa. nanti ada barang A. Bisa masuk lagi, menutup yang lama. Seperti itu. Leping namanya leping. Itu bisa terjadi kalau orangnya rangkap-rangkap. Enggak boleh rangkap. Harus ada pemisahan tugas. Nanti kita pelajari dampak pemisahan tugas ini pada saat kita mengecek pengendalian internal. Ini kan proses pengendalian. Bagian dari aktivitas pengendalian adalah salah satunya adalah pemisahan tugas. Pada saat kita menguji nanti pengendalian internal, kita harus cek apakah pemisahan tugas terjadi enggak dengan baik di perusahaan tersebut. Kalau pemisahan tugas ada terdapat, itu kita anggap bahaya. Pengendalian internalnya akan enggak. Kita anggap ada kelemahan pengendalian internal. Sekarang kita masuk ke proses proses yang saya terangkan. Pemahaman resiko dan uji pengendalian. Kalau tadi sudah kita bahas pemahaman prosesnya, sekarang kita melakukan audit. Audit pertama harus kita pahami. Dulu resiko. Baik resiko inherent maupun resiko pengendalian. Kita maaf paham ini. Minggu lalu kita bahas sudah resiko inherent. Nah ini ada empat kategori utama. Pertama faktor terkait industri. Kemarin ada yang ambil adikarya. Siapa namanya kemarinnya? Putri pasti siapa namanya. Adikarya itu perusahaan konstruksi. Itu sudah kita anggap resiko inherentnya tinggi. Kenapa? Karena pendapatan dia tidak langsung diterima kes saat ini juga. pendapatan dia memakan waktu panjang untuk direalisasi. Nah berarti terkait industri kita harus sepas dan disini. Nah di buku modul kita ya di buku modul ada diterangkan ya kan. faktor kekayaan industri. Itu pertama berkaitan dengan tadi sifat industri-nya. Kemudian ada lagi berkaitan dengan propertabilitas dan kesehatan industri di mana entitas beroperasi. Kemudian tingkat kompetisi di dalam industri tersebut. Kemudian tingkat perubahan teknologi. Tingkat regulasi pemerintah dalam industri. Atau siapa kemarin Kenny ya kalau nggak salah ngambil indosan. Itu kan tingkat perubahan teknologi. Berarti dia ada risiko inherent dalam terkait industri. Kalau yang tadi adikaria tadi atau konstruksi itu berkaitan dengan kompleksitas dalam melakukan pangkut pendapatan. Sorry. Itu bukan industri ya. Tapi biasanya jadi satu. Ini kompleksitas karena dia menghitung pendapatannya itu kompleks. Pakai metode perhitungan yang kompleks terutama berkaitan dengan kontrak jasa jangka panjang. Kita bahas dulu yang industri. Pertama industri ya. Itu jika industri mengalami kurang permintaan menurun kemudian entitas menghadapi volume penjualannya menurun akan mengarah pada kerugian operasional kurangnya arus kas. Persayangan dalam industri datang mengaruhi kebijakan harga salah satu kredit dan jaminan garansi produk. Kemudian jika terdapat faktor tertentu tersebut maka manajemen harus melakukan aktivitas yang berkibat. Mungkin ya. Manajemen mungkin akan melakukan aktivitas yang berkibat pada salah satu. yang namanya orang lagi kesulitan yang kita harus waspada. Auditor tuh harus waspada kalau si klien yang diaudit lagi kesulitan. Ibaratnya ilmu kepepet itu bisa diambil orang. Kalau lagi kesulitan. Jadi harus waspada. Ini bisa mengarah pada salah saji. notisi atau berubah teknologi. Misalnya kalian mengaudit Nokia. Pernah dengar Nokia. Mereka terkenal dulu ya. 10 tahun yang lalu masih terkenal. Sekarang kesian ya. Karena begitu Android datang dia tergilas. Ini posisinya sudah parah ya. Atau Blackberry ya. Berapa tahun yang lalu masih ada Blackberry. Blackberry sekarang hampir tutup ya. Masih ada gak? Kalau cuma hitungannya berapa tahun dia berjaya. 3-4 tahun. Habis itu tergulung. Begitangan Android masuk kesian. Karena perubahan teknologi sangat ketat. Untuk mengaudit perusahaan usaha seperti itu kita harus kesulitan. Karena kondisinya lagi kesulitan. Sekarang hampir semua perusahaan karena kondisi krisis pandemi sekarang hampir semua perusahaan mengalami kesulitan. Ini auditor harus waspada di tahun ini. Namanya orang kesulitan. Itu harus kita waspadai. Kemudian tingkat regulasi pemerintah dalam industri. Ada industri tertentu yang diatur secara penuh. Bahkan harga segala macam diatur. Yaitu harus kita waspada juga. Regulasi terkait pelindungan konsumen akan menguatkan adanya garansi produk berkependian. Penjualan dan sebagainya. Itu harus kita lihat juga. Apakah industri itu benar-benar diatur highly regulated atau tidak. Kemudian hal kedua kompleksitas dan agendrisitas isu mengakbat berapa. Ini yang tadi urusan konstruksi tadi. Entitas mempunyai proses pengakbat pendapatan yang melibatkan perhitungan kompleks seperti pengakbat pendapatan atas kontrak jasa jangka panjang, kontrak sewa guna usaha dan penjualan cicilan. Kalau dia melakukan penjualan cicilan, ada sewa guna usaha, lisi, itu agak kompleks hitungannya. Kemudian bila terdapat perselisihan. Kalau sudah kompleks, ternyata auditor tahun lalu terjadi perselisihan tentang kapan pendapatan beban apa diakui. Nah itu akan bertambah lagi sudah memang dari soronnya sudah kompleks, terjadi perselisihan pula. Ini akan memakibatkan fisikonya tambah tinggi. Nah bila terdapat kegagian tersebut, auditor harus menilai risiko saldo-salatinya tinggi. Karena tingkat asersi bisa batas dengan akurasi yang disiterangkan. Karena umumnya adalah apa namanya, asersinya tinggi. Kemudian kesulitan dalam mengaudit transaksi atau saldo akun. Terutama kalau pendapatannya itu melibatkan subjektifitas. Tidak ada ukuran yang jelas. Untuk menemukan pendapatan tersebut, terdapat subjektifitas menentukan nilai yang tepat. Ada usaha perselisihan itu yang sulit sekali dihitung pendapatannya karena subjektif sifatnya. Nah, sama. Ini harus kita nilai pada tingkat tinggi juga. Kemudian, kalau terjadi kasus tahun-tahun sebelumnya pernah bermasalah, langsung saja kita nilai tinggi. Makanya auditor perlu melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu kalau auditornya nganti, supaya dia tahu masalahnya kenapa. Nah, ini berkaitan dengan risiko inherent. Risiko inherent balik-balik di sini. Itu empat terutama. terkait industri, kompleksitas akademistas, keselitian mengaudit, atau transaksi tahun lalu pernah bermasalah. Jadi, tugas yang kemarin saya minta kalian betulin ya. Lebih spesifik. Karena itu akan jadi pertanyaan waktu kalian UTS nanti. Jadi, betulin dari sekarang. Saya bocorin pertanyaan UTS adalah itu. Sebutkan risiko inherent yang ada temukan pada tugas yang Anda kerjakan. Saya kasih tahu dari sekarang soalnya. Jadi, yang kemarin yang lain kerjakan, saya beri contoh empat orang kemarin itu adalah contoh. Yang lain harus memiru cara seperti itu juga. Oke, lagi selamat ajang. Ya. sebentar. selamat menikmati. selamat menikmati. sambil nunggu, kalau ada pertanyaan nanti tolong pikirkan dulu ya. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Risiko inherentnya bisa masuk ke proses pendapatan, bisa masuk ke proses pembelian, bisa masuk ke proses yang lain-lain. Harus disebutkan dengan jelas proses mana yang terdampak, akunnya terutama repon. Kalau kalian bingung, silahkan tanya saya. Yang penting saya sudah ajukan pertanyaannya. Oke, selanjutnya, setelah risiko inherent, itu ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian maksudnya risiko yang bisa mengurangi terjadinya salah saji karena perusahaan menjalankan atau mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang baik. Kalau sistem pengendalian internal perusahaan baik, risiko kesalahan, salah saji, itu akan diminimalkan. Ibarat tameng, payung, kalau payungnya banyak bolong-bolong, maka salah saji bisa banyak terjadi. Tapi kalau pengendalian internalnya bagus, sebenarnya payungnya itu sedikit bolong-bolongnya, maka kejadian itu banyak tidak akan dicegah terjadinya. Nah, pengauditan itu perlu menilai pengendalian internalnya itu bagus atau tidak. Bisa diandalkan atau tidak. Kalau kita anggap diandal, maka kemungkinan terjadinya kesalahan semakin kecil. Kerja kita enak. Tapi kalau pengendalian internalnya jelek, aduh, ampun-ampun kerja kita. Karena kita ibaratnya sadar banyak sekali kesalahan yang terjadi dalam keuangan-keuangan ini karena tidak dicegah dengan sistem pengendalian yang baik. Nah, karena itu kita perlu menilai di sini. Risikonya tinggi atau rendah? Langkah-langkahnya ada tiga. Langkahnya ada tiga. Pertama, memahami dan mendokumentasikan pengendalian internal proses pendapatan. Berkaitan dengan proses pendapatan. Pengendalian internal itu untuk seluruh semuanya, cuman untuk proses pendapatan seperti apa kita nilai. Memahami dan mendokumentasikan pengendalian internal proses pendapatan. Itu dilakukan dengan melakukan penilaian terutama untuk lima komponen pengendalian internal. Kalian harus paham ini di metakulat sebelumnya. Berkaitan komponen lingkungan. Pengendalian lingkungannya seperti apa. Kemudian proses penilaian dan merjaman risiko yang seperti apa. Kemudian aktivitas pengendalian yang bagus atau tidak. Sistem informasi dan komunikasi itu berjalan pada tempatnya kah? Kemudian bagaimana proses pemantauan dan pengendalian berjalan dalam organisasi tersebut. Sehingga memastikan pengendalian internal berjalan dengan efektif. Nah ini harus kita nilai. Kita pahami dulu. Yang pertama kita pahami dulu. Kita pahami. Kita pahami itu dengan membaca, mengamati, melakukan tanya-jawab. Yang paling intinya kita coba paham seperti apa pengendalian internal yang dijalankan perusahaan ini. Kemudian tahap kedua, setelah kita paham, kita rencanakan dan melaksanakan uji pengendalian atas transaksi pendapatan. Uji. Kita uji. Tes. Tes of control namanya. Pengujian. Kita uji apakah yang sudah kita pahami tadi benar diimplantasikan atau tidak. Tujuannya adalah pengujian. Untuk memastikan pengendalian internal dalam proses pendapatan beroperasi secara efektif. Prosedurnya macam-macam. Yang nanti kita pelajari. Prosedurnya bisa tanya-jawab dengan klien personil. Kemudian kita cek dokumennya. Inteksi dokumen dan catatan. Observasi proses pengendalian. Observasi kita lihat seperti apa. Kemudian walkthrough. Walkthrough itu kita selusuri. Walk, jalan. Through. We ikuti. Dari awal transaksinya kejadian, kita ikuti. Sampai transaksi itu diselesaikan, dicatat. Seperti apa. Kita telusuri. Dari dokumen awal, siapa yang terlibat, apakah ada pemisahan tugas atau tidak. Terus transaksi yang dicatat benar atau tidak akurat atau tidak. Jurnal juga betul atau tidak. Kemudian nanti dicatatnya di mana. Kemudian laporannya sahib seperti apa. Kita telusuri. Namanya walkthrough. Kemudian ada juga pekerjaan berkaitan dengan pelaksanaan kembali area performance. Itu maksudnya auditor melakukan lagi yang dilakukan oleh kliennya. Dicocokkan. Apakah benar enggak. Yang pada intinya kita menilai, apakah sudah berjalan atau tidak. Nah tahap ketiga, itu kita tahu uji pengendalian itu, maka kita bisa menetapkan dan mendokumentasikan resiko pengendalian untuk proses pendapatan. Resiko pengendalian seperti apa dari hasil uji pengendalian tersebut. Jika hasil pengendalian mendukung, mendukung maksudnya mendukung rencana semula, maksudnya hasilnya bagus, itu kan mendukung. Yang direncanakan sesuai dengan yang dicek pada saat uji pengendalian. Berarti uji setantik seperti yang kita rencanakan semula saja. Kalau pengendaliannya bagus. Tapi kalau pengendaliannya jelek dari usil uji pengendalian, maka auditor perlu menetapkan resiko pengendalian pada tingkat yang lebih tinggi. Dari yang direncanakan. Lebih tinggi ini apa akibatnya? Kita semakin banyak melakukan uji setantik. Karena kita tahu, di area ini terjadi banyak salah saji. Maka kita harus banyak melakukan prosedur audit untuk menemukan atau mendeteksi salah saji tersebut. Di tahap ketigiannya. Nah auditor harus mendokumentasikan tingkat resiko pengendalian dicapai pada proses pendapatan yang berapa? Yang tinggi, rendah atau sedang. Resiko tinggi kalau kita temukan pengendalian pentenangan tidak berjalan dengan efektif. Itu resiko tinggi. Nah itu ya. Ini salah satu bentuk pengauditan berdasarkan resiko. Kita menilai. Apakah memang beresiko tinggi di sini? Resiko tinggi baik dari inherent maupun resiko pengendalian. Itu ya. Bisa dipahami. Kemudian Setelah kita paham Tentang pengendalian. Kita nanti ada ininya ya. Tentang pengendalian. Tentang pengendalian. Tentang pengendalian. Terima kasih. Terima kasih. Kita lakukan terutama terhadap aktivitas pengendaliannya. Kan tadi ada lima komponen, lingkungan, penilaian dan menjaga musiko, tanggapan musiko, kemudian akhidus pengendalian, pemantauan, informasi dan komunikasi, kemudian pemantauan. Yang fokus utama untuk pengujian terutama di transaksinya, transaksi sehari-hari berjalan seperti aktivitasnya. Nah di buku modul yang saya bagikan itu saya berikan bagaimana pengendalian dilakukan itu terutama berdasarkan salah satu potensial yang terjadi di tiap tahap proses bisnis transaksi pengolahan transaksi atau pemrosesan transaksi penjualan atau pendapatan. Misalnya di tahap penerimaan pesanan order, penerimaan pesanan, itu bisa terjadi penjualan kredit mungkin dilakukan untuk pelanggan yang tidak diotorisasinya. Harusnya pengendalian yang baik harus ada bagian kredit yang bisa menambahkan pelanggan baru ke master file. Jadi bagi pelanggan baru itu harus ada persetujuan, kemudian pengecekan bantuan komputer untuk mencocokkan pelanggan dengan master file-nya. Penerimaan pesanan. Biasanya kalau perusahaan menerima pesanan itu berasal dari pelanggan yang sudah ada atau pelanggan baru harus dicek betul. Pelanggan baru ini orangnya seperti apa? Kamu nanti akan jadi database untuk dokumen kredit. Kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia meseleksi siapa yang jadi pelanggan dia. Karena pelanggan ini nanti akan jadi harus dipercaya betul. Karena nanti dia akan terus-menerus berhubungan tentang kemungkinan kredit yang terjadi. Nah untuk penguji pengendalian untuk ini, ini ada review prosedurnya. Apakah prosedur sudah berjalan untuk menambah pelanggan baru pada master file seperti apa? Kemudian memeriksa bantuan, apakah komputer ada melakukan pengecekan buat pelanggan baru. Jadi tidak sembarangan menambah pelanggan baru. Kemudian di tahap pemberian perusahaan kredit, penjualan bisa dibuat, bisa terjadi tanpa ada perusahaan kreditnya, kemungkinan buruknya ya, salah sajanya errornya. Itu bisa terjegah kalau pengendalian internal ada prosedur yang memadai atau mengotorisasi pemberian kredit. Harus minta izin dulu, boleh gak ini diberikan kejualan kredit ke orang ini. Kalau ternyata kebijakan sudah ditetapkan untuk pelanggan A, boleh kasihkan berapapun sampai batas sekian rupiah. Oh boleh ya, ini saldo masih, misalnya boleh sampai 500 juta, saldo sekarang belum 50 juta. Dia mau beli 100 juta lagi, boleh gak? Oh ternyata sudah ada pemberitahuan, boleh kasihkan sampai 500 juta. Misalnya seperti itu. Itu kan ada berkaitan dengan asersi, berkaitan otorisasi, sudah ada izin, otorisasi terlebih dahulu. Authorize itu maksudnya izin, ya kan? Nah kita lihat, kalau menguji pengendalian adakah prosedurnya dijalankan untuk itu, bagaimana dia prosedurnya, kita lihat hukunya. Prosedurnya yang berjalan, standar computing prosedurnya SOP-nya berjalan seperti apa. Kemudian pengecekan atas bantuan komputer untuk mencocokkan perusahaan pengendalian dengan, ini tidak dengan komputer ya. Kalau komputernya, sistemnya berjalan baik, dia akan menolak. Ada namanya application control, kalau kalian belajar di sini application control. Dia bisa menolak dengan otomatis kalau ini gak memisahat misalnya. Nah kita cek, apakah aplikasi IT digunakan untuk dapat mengendalikan semacam itu. Kemudian pengiriman barang kepada pelanggan. Itu bisa terjadi ya, kalau dalam kasus ini barang bisa dikeluarkan dari udang tanpa ada izin terlebih dahulu. Dengan yang lain tidak diatorisasi. Tadi barang keluar dari udang kan harus ada dulu pesanan penjualan yang meminta bagian penjualan mengeluarkan barang yang diminta oleh pelanggan tadi. Nah itu harus ada prosedurnya. Orang bagian penjualan sudah disetujui, diokekan. Kemudian bagian udang mengecek apakah barang ini ada sesuai dengan yang diminta, kasih otorisasi di situ. Tujuannya saling cek, mengecek. Prinsip pengendalian ternyata berjalan kalau ada independent review and checking. Harus ada pengecekan yang independent antara satu orang dengan orang lain. Kalau berjalan sendirian, kalau dirangkap semua tidak ada pengecekan. Jadi makanya perlu banyak orang terpisah supaya ada saling mengecek satu dengan lain. Nah apakah ada semacam itu? Kita review persegurannya seperti apa? Sama dengan sistem komputer, apakah ada juga sistem komputer aplikasi yang kentul yang bisa mencegah barang tertentu tanpa disetujui. Misalnya kalau kita melakukan pengendalian internal, pengujian pengendalian, kita bisa pakai kebantuan komputer. Kita cek apakah ada barang keluar dari udang yang tidak ada persetujuannya. Biasanya mencantumkan barang yang keluar item nomor ini dengan nomor requisition permintaan nomor segini berdasarkan penjualan pesan nomor segini. Nah kalau salah satu komponen ini kosong, berarti itu dijalankan tanpa ada persetujuan yang seharusnya. Atau angkanya kita cocokkan dengan dokumen asli, minornya. Bukan dokumen fiktifnya, dia ada recang. Kemudian bisa terjadi bahwa barang dikirim mungkin tidak sesuai dengan pesan. Itu harus ada pengecekan tadi. Kita cek apakah pengecekannya ada. Anda pesan sepatu warna biru, yang datang warna abu-abu itu kan. Barang tidak enggak ceking itu barangnya. Atau mungkin kuantitasnya pesan 500, yang dikirim 1000 misalnya, atau sebaliknya. Kemudian bisa jadi pengiriman barang untuk barang yang tidak diotorisasi, tidak ada izinnya. Barang keluar, dikirim, enggak ada yang minta. Ternyata orang sendiri yang minta kirim ke rumah. Itu enggak boleh terjadi. Itu berkaitan dengan asersi keterjadian. Itu kan sebenarnya tidak boleh terjadi, tapi terjadi. Itu melanggar prinsip asersi keterjadian. Terus barang yang dipesan mungkin tidak dikirim. Nah orang pesan, terjadi-jadi, enggak dikirim. Tapi diakui sebagai pengiriman. Terjadi penjualan. Itu enggak boleh. Itu melanggar asersi kelengkapan. Tidak lengkap. Transasinya tidak lengkap terjadi, tapi dianggap terjadi. Ini cara prosedur pengendalian biasanya pakai nomor. Ada nomor, dokumen pengiriman diberikan nomor. Prenum. Dicocokkan nomornya itu. Kita cek prosedur dan urutan nomornya benar enggak seperti itu. Kemudian pesanan penjualan, dicocokkan dengan dokumen penjualan. Pesanan dari pelanggang, cocok enggak dengan permintaan pengiriman yang dikirimkan? Kemudian pembuatan tagihan itu harus juga berjalan dengan baik. Pertama, berkaitan dengan sudahkah dibuatkan, dibikinkan tagihan untuk setiap pengiriman. Setiap pengiriman harus ada tagihannya. Karena ini bisa melanggar asersi kelengkapan. Tidak lengkap. Transaksi yang terjadi tidak lengkap. Seharusnya seratus yang dicatat di pembukuan cuma sembilan ratus. Eh, sembilan puluh. Berarti enggak lengkap. Sepuluhnya kelupaan dibikin tagihan, kelupaan dicatat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini ada persudurnya di sini, kalian baca sendiri. Itu ada asersinya akan terjadi. Tadi kelengkapan, ada juga keterjadian. Ini transaksi fiktif. Barangnya enggak benar-benar dikirim, tapi dibikin tagihan. Ini enggak benar-benar terjadi penjualannya. Atau bisa jadi faktur penjualan tidak pas periode terjadinya. Ini berkaitan dengan bisa batas. Ingat, transaksi pendapatan atau penjualan terjadi saat terjadi serah terima barang. Misalnya tanggal serah terima barangnya dicatat terjadi tanggal 31 Desember. Tapi faktur dibikin tanggal 2 Januari. Maka harusnya kita akui pendapatan di tanggal 31 Desember tersebut. Jangan ada 2 Januari itu melanggar bisa batas. Kemudian ada juga harga yang tidak sesuai. Faktur harga sesuai atau konteks yang tidak sesuai berkaitan dengan akurasi. Itu harus kita cek apakah ada perbandingan harga dan sebagainya. Terus postingnya enggak betul, itu akurasi. Harus dicek apakah terjadi atau enggak. Kemudian dikirim ke pelanggan yang salah. Maksudnya diposting ke pelanggan yang salah bisa jadi. Ini masa klasifikasi. Kemudian saat penerimaan kas itu juga bisa terjadi. Penerimaan kas dicatat tapi tidak diterima atau disimpan. Ada juga penerimaan kas dicuri sebelum dicatat. Nah ini harus cegah. Diskontunya tidak diambil. Kemudian penerimaan kas dicatat sebelumnya tidak betul. Ini ada masing-masingnya. Kalian pelajari itu disitu. Pada intinya nanti ambil kesimpulan. Apakah pengendalian internet sudah betul atau enggak. Kemudian ada. Waktu kita menguji. Waktu kita menguji. Apa namanya. Transaksi. Transaksi ini kan terjadi sepanjang tahun. Hari demi hari. Kalau perusahaannya besar besar ribuan, besar jutaan transaksinya. Kita enggak mau cek semuanya. Kita ambil sampel saja. Kita ambil sampel. Sampel itu hanya beberapa. Sebagai perwakilan dari keseruan populasi transaksi. Ini kan urutan terjadinya kan. Customer order. Kemudian barang dikirim. Sipping dokumen. Kemudian dibikin invoice atau faktur. Dibikin jurnal penjualan. Masuk ke general ledger. Kemudian masuk ke master file. dihitung usaha. Nah, kalau kita mau ngecek. Asersi keterjadian dan kelengkapan beda arahnya. Tadi ada asersi berkaitan dengan kelengkapan. Ada berkaitan dengan keterjadian. Mana tadi keterjadian. Ini keterjadian. Occurrence dalam bahasa Inggris. Occurrence and completeness. Ini completeness. Kalau kita mau ngecek kelengkapan. Kita mulainya dari hulunya. Dari asal-muasalnya. Kesini. Ke langkah selanjutnya. Sebaliknya kalau mau ngecek keterjadian. Dari laporan. Turun ke dokumen sumbernya. Ya, beda arahnya ya. Beda arahnya. Ini di audit 1 sudah kalian pelajari juga. Karena kalau kita mau ngecek sesuatu itu terjadi apa enggak. Kita cek dari hasil akhir. Baru ke asalnya. Kalau ternyata di asalnya ada. Dokumennya ada. Kita yakin barangnya ada. Tapi kalau kelengkapan bisa jadi. Yang sudah terjadi ini. Ini enggak lengkap semua dicatat di sini. Kita arahnya terbeda. Dari yang dokumen sumber. Baru ke catatan. Nah. Setelah itu. Ya kan tadi langkah ketiga. Ya kan kita. Menilai apakah. Risiko. Pengendalian tinggi atau rendah. Kalau ternyata dari hasil audit kita. Oh bagus. Berjalan dengan baik ya. Semua saya cek ternyata di fungsi penerimaan pesanan. Kemudian otorisasi kredit. Pengiriman barang. Semua bagus deh. Dicatot bagus. Tapi semua. Dan begitu dicek. Asersi keterjadian dan kelengkapannya. Ada semua. Barangnya ada. Memang benar-benar terjadi transaksi ini. Kemudian semua yang tadi lengkap. Ya berarti itu sesuai dong. Ya berarti pengendaliannya dia bagus. Efektif berjalannya. Sehingga apa yang kita rencanakan semula. Itu bisa kita jalankan. Berarti di bagian ini. Sudah berjalan dengan baik. Meskipun misalnya risiko ini herannya tinggi. Ya. Tapi ternyata perusahaan mempunyai pengendalian internal yang bagus. Maka kita bisa tetapkan ini. Tingkatnya rendah. Pengendalian internal tadi bisa mengatasi terjadinya kemungkinan buruk karena pengendalian risiko ini heran yang tinggi. Misalnya tadi ya. Contoh di Indosat. Misalnya tadi kita punya risiko ini heran karena sifat industrinya dia punya kemungkinan salah satu dalam penampatan. Tapi setelah kalian cek. Ternyata bagus-bagus aja. Dia cek semua kok. Perhitungan dia juga bagus. Maksudnya di proses transaksi semua dicatot dengan baik. Kayaknya nih risikonya lebih rendah. Makanya kita jalankan saja prosedur yang biasa. Tapi sebaliknya ya. Misalnya contoh adik aria. Adik aria secara ini heran dia tinggi. Tapi begitu kita cek pengendalian internalnya. Ternyata jerak juga. Wah ini bahaya nih. Sudah dari sononya sudah berisiko tinggi. Dia punya pengendalian yang jerak juga. Maka. Wah kita kerja keras nih. Kerja keras dalam artian pengendalian. Uji substantifnya akan lebih banyak. Karena kita yakin akan banyak kesalahan yang terjadi. Itu berkaitan dengan uji substantif berarti. Uji substantif itu uji detail tentang transaksi terjadinya. Untuk mendeteksi terjadinya salah saja. Uji substantif. Kita masuk ke modul yang uji substantif. Nah mengaitkan tingkat resiko pengendalian nilai. Melalui uji pengendalian dengan prosedur substantif. Sudah ada di sini. Kalian baca di sini ya. Prosedur substantif itu ada dua macam. Dua macam. Pertama prosedur yang bersifat analitis substantif. Analitis. Digunakan untuk memeriksa hubungan yang masuk akal. Di antara akun-akun yang berkaitan. Jadi kalian memakai. Pemikiran yang analitis ini begini. Kenapa ini begini. Dihubung-hubungkan. Harusnya kalau ini naik. Ini akan naik juga. Kalau ini turun. Ini akan turun juga. Atau ini naik. Ini akan turun. Tapi ternyata kenapa naik. Nah kita secara rasional saja. Kita nilai ini wajar apa tidak. Hubungan-hubungan di antara akun-akun yang berkaitan. Kita bisa pakai langkah rasio. Nanti akan kita kerjakan tugas berkaitan dengan ini. Kemudian ada lagi yang jenis kedua. Uji terinci atau test of detail yang rinci. Untuk kelas transaksi, sadokon, dan pengungkapan. Nah ini kita benar-benar mencari. Salahnya di mana? Dengan mengecek satu-satu. Atau sampel. Dari transaksi yang terjadi. Adakah kesalahan di situ? Nah persenalisis tertantik ini adalah uji audit yang berguna untuk memeriksa kewajaran atau nukon terkait dengan pendapatan. Karena ini memberikan caranya paling gampang. Kalian tidak perlu repot-repot coaching. Coaching itu memeriksa dokumen sumbernya. Kita cek saja angkanya ini wajar apa tidak. Langkahnya ada dua. Langkahnya ada beberapa untuk prosedur analisis tertantik. Pertama, memperhatikan apakah angka pendapatan itu. Kalian menguji pendapatan kan. Apakah angka pendapatan total ini masuk akal atau tidak? Masuk akal ini sesuai apa tidak? Sesuainya itu kita lihat dengan pertama memperhatikan kapasitas klien. Kapasitas itu maksudnya kemampuan dia berproduksi berapa banyak. Harusnya kan kalau kapasitasnya segitu, pendapatan dia kalau kita kalikan dengan harga, akan dapat angka berapa? Kemudian bisa juga kita nilai berdasarkan posisi pasar atau produk klien. Posisi pasar ini berapa banyak produknya menguasai bangsa pasar. Kalikan saja dengan volumenya. Ketemu angkanya pendapatan berapa? Kita mau melihat apakah pendapatannya dicatat oleh klien ini sesuai apa tidak. Sesuai itu dalam artian analitis saja. Kapasitas itu maksudnya volume penjualan maksimum yang bisa dihasilkan dengan menggunakan sepenuhnya fasilitas dan karyawannya produksi barang atau jasa. Bisa dirancang sendiri ya. Ini ada macam-macam. Saya kasih contoh saja misalnya yang paling gampang di hotel misalnya. Tingkat okupansi. Misalnya kalian mengurit satu hotel. Hotel ini punya 100 kamar. Artinya sama anggaplah 500 ribu satu kamar satu malam ya. Berarti dalam satu malam kalau kapasitas penuh berapa? Coba saya kasih hitung-hitungan sebentar. Coba kita berhitung sebentar ya. Saya kasih contoh. Misalnya satu hotel ya. Hotel itu punya kamarnya 100 ya. 100 kamar. Harganya 500 ribu. Berarti dalam satu malam pendapatan dia bisa dapat berapa? Kalikan aja ya kan? 50 juta pak. 50 juta pak. Ini kalikan ini. Ini. Saya kasih. 50 juta ya benar. 50 juta. Satu malam. Satu bulan. Anggaplah 30 hari ya. Satu bulan. Berarti. Kali 30 ya. Satu setengah miliar. Satu setengah miliar satu bulan. Pendapatan dia satu bulan. Satu setengah miliar. Setahun. Kalikan 12 saja. Kalau saya sih kalikan hari ya. Cuma ini saya simpelkan saja kalikan 12. Nah berarti dia dapat pendapatan 18 juta setahun. Ini kapasitas maksimum. Kalau ternyata si hotel tadi melaporkan pendapatan di pembukuannya. Angkanya 23 miliar. Wajar tidak menurut kalian? Maka maksimalnya 18 miliar. Sudah Pak. Tapi dia laporkan 23 miliar. Nah mungkin lah ya. Karena maksimal pendapatan dia cuma 18. Lapatin laporkan 23. Ini kan sudah. Sudah kita tahu ya. Nggak masuk akal. Nggak betul nih. Nggak betul. Tanya ke dia. Dari mana nih? Ini harus kita tanyakan kenapa. Tapi kalau misalnya dia melaporkan pendapatan 15 miliar 500. 15 miliar 500. Ini kan di bawah tingkat maksimal. Boleh-boleh aja lah ini. Ya masuk akal lah ini ya. 15 setengah. Karena maksimalnya kan 18. Maksimalnya kan 18. Nah seperti itu loh contohnya. Maksimumnya ya. Ini ada salah satu bentuk jenis apa namanya prosedur analitis substantif namanya. Prosedur analitis substantif. Kita melakukan analisis. Prosedur analisis dan macam-macam. Yang selesai substantif juga ada. Prosedur analitis di tingkat awal ada. Di tingkat substantif ada. Di tingkat akhir ada. Yang prosedur analitis substantif ini. Maksudnya di tingkat kita mau menguji. Kon. Kita pakai prosedur substantif. Ini menguji kewajaran. Angka pendapatan. Angka pendapatan. Berarti ini. Angka namanya merah ya. Angka merah. Kalau ini hijau oke lah. Karena di bawah tingkat. Maksimum. Tingkat maksimum. Saya kasih situ. Itu contohnya. Apa namanya. Banyak selain itu ya. Selain penjualan itu kita bisa melihat dari bangsa pasar. Kemudian melihat dari hari perputaran tentang usaha. Ya kan. Ini ada rasio-rasionya kita pakai. Personalitis itu menilai masing-masing. Apakah penjualan terhadap jumlah aset misalnya ya. Kalau kita nggak punya data tentang itu. Kita bisa pakai jumlah aset. Pertumbuhan piutang dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan. Harusnya kalau penjualan naik. Pertumbuhan juga naik. Kalau dia kebijaksannya masih sama. Terus kalau aset naik. Pendapatan juga naik. Misalnya ya kan. Dengan angka yang lebih sama. Itu aset misalnya ya kan. Kemudian perputaran usaha. Perputaran piutang. Perputaran piutang itu nggak. Mestinya kalau tidak ada perubahan lain. Harus sama dari tahun ke tahun. Nah kemungkinan salah saja bisa macam-macam. Ini isya kemungkinannya mungkin salah. Itu unka atau salah unka. Atau ada penyimpangan lain sebagainya. Bisa. Itu untuk transaksi sepanjang tahun. Transaksi sepanjang tahun. Transaksi ya. Transaksi. Penjualan. Nah untuk apa namanya untuk uji terinci ini ada detail ya. Uji terinci untuk mengecek apakah memang terjadi salah saji di angka. Kalau penjualan biasanya masuk ke transaksi biasanya saldo akun. Itu piutang usaha. Ya kan. Piliutang usaha. Asiklah nggak. Ada prosedur kompirmasi. Nanti saya jelaskan tersendiri ya. Nah ini saya jelaskan tersendiri. Nah sekarang saya mau kasih tahu dulu ya. Waktunya yang berhabis ya. Ini untuk tugas kalian kerjakan. Tolong kalian baca laporan keuangan yang kalian punya. Kan masih-masih orang punya laporan keuangan ya kan. Ada yang adikarya. Ada yang lever. Ada yang dosa. Pakailah angka laporan keuangan tersebut untuk melakukan perhitungan ini. Nanti saya kasih ya. Untuk penjualan kapasitas dan paksa pasar ini perlu data yang spesifik. Mungkin kalian nggak bisa dapatkan dari laporan keuangan. Saya nanti hanya minta ini saja. Perputaran piutang usaha. Ini dan ini. Hanya mengecek dari angka laporan keuangan untuk menilai kewajaran. Apakah penjualannya wajar. Piutangnya wajar. Beban piutang tata-tata agenya apakah masih wajar. Wajar atau tidaknya dilihat apakah fluktuasi dari tahun lalu itu kontras atau tidak. Kita akan curiga kalau fluktuasi atau naik turunnya itu tidak beriringan. Tidak konsisten. Nah saya mau tahu seperti apa. Kita akan analisis lebih lanjut di pembinaan. Nanti saya umumkan. Saya tulis secara detail di NOEPA tugasnya seperti apa. Cuma saya minta kalian menggunakan laporan keuangan yang kalian punya untuk melakukan penilaian terkait dengan saldo-saldo dalam proses pendapatan. Dalam langkah melakukan prosedur analitis substantif. Nanti saya kasih tahu di grup dan di NOEPA tugasnya seperti apa. Oke, ini saya cut sampai sekarang karena waktunya sudah hampir habis. Untuk sisanya berkait dengan tes of detail nanti saya bikin rekaman tersendiri saja. Rekaman tersendiri saja khusus menjelaskan ini. Dan yang ini adalah tugas kalian yang ini. Saya mengharapkan ini kita diskusikan di minggu depan. Di minggu depan kita diskusikan. Kalian kerjakan dulu. Sama seperti kemarin kita diskusi hasil tugas kalian. Saya akan minta beberapa yang sukarela menjelaskan kasus dia. Kemudian kita bahas. Sekali lagi hati-hati. Maksudnya ini harus dikerjakan karena ini juga akan bagian dari tugas yang kalian kerjakan dan juga bagian pertanyaan di UTS. Tolong kerjakan dengan baik. Nanti saya berikan inputnya di situ. Kemudian minggu depan kita masuk ke bahan baru yaitu audit proses pembelian. Nah untuk itu tugas ini harus dikumpulkan nanti di hari Sabtu. Karena di sejahat hari Sabtu saya berikan bahan baru. Supaya kalian bisa meminat waktu. Nanti ya begitu hari Sabtu kalian kumpulkan kalian pelajari bahan baru untuk minggu depannya. Sehingga lebih efektif kita kuliahnya. Oke itu dulu ya. Berkaitan dengan topik audit proses pendapatan. Yang mengenai sisanya saya akan terangkan lebih lanjut di video rekaman di luar kuliah daring ini. Oke ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Jelas Pak. Jelas ya. Janji ya jelas. Maksudnya nanti kerjakan tugas berarti sudah akan paham gitu. Oke. Sebelum saya akhiri saya mau absen dulu. Tolong dibuka kameranya. Saya mau absen. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya itu ya. Sudah saya absen semua. Ya nanti tolong cek di grup ya tentang tugas yang ada. Tugas itu saya minta hari Sabtu nanti sudah dikumpul. Terus kalian pelajari untuk bahan yang hari Senin minggu depan. Oke kalau tidak ada kita akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.